Oke kenapa ya, apa namanya setelah banyak fakta yang terbongkar mengenai kebusukan Taufik Segaf, kebusukan Pak Rizik, kebusukan Bahar Smith Kenapa masih ada pengikutnya, mungkin kalau misalnya kita, apa ya, berpikiran ya, berprasangka gitu ya, apa karena pengikutnya itu emang suka dengan kekerasan gitu loh, apa pengikutnya tamu suka dengan gaya-gayaan gitu, untuk gaya-gayaan dalam beragama itu suka gitu, senang, petatang-petenteng gitu senang, ingin mencari perhatian orang lain gitu kan, ingin dipandang wah gitu, padahal memang enggak gitu kan, norak semuanya Hey y'all, come look at this Kita hadir kemarin, tentukan kita teman satu Apa? Tentukan kita teman satu apa? Bapak, apa? Apasak? Apa-apa hari ini ada banyak Alexander 1 kem Apa-apa? Apa-apa? Kauhati tahu apa-apa, aku siapa Tentukan apa? Apakah gitu? Sehingga mereka tetap mengikuti rizik Tetap mengikuti bahar Karena kebanyakan dari mereka itu Yang melakukan sebuah perbuatan yang Yang so hebat Jadi ya seneng gitu loh pengikutnya itu Mengikuti mereka Untuk so hebat-so hebatan doang Padahal memang gak hebat gitu kan Jadi kalian itu beragama Kalian beragama itu untuk gaya-gaya yang doang Untuk soan-soan di depan manusia doang Biar dikira hebat sama manusia doang Biar dikira wah sama manusia doang Lagi-lagi sama manusia doang gitu loh Mencari perhatian manusia lagi Kayak gitu kok ngajakin takwa Pak-paan gitu loh Bukan takwa itu men gitu loh Pakraw, sir Ya kan gitu loh Kalian itu mengikuti bahar diorang Karena bahar diorang itu ya so-soan gitu loh Jadi ya kalian ikuti Mendukung sifat kalian Emang yang seneng dengan Kekerasan Seneng dengan Gaya-gayaan Dalam beragama gitu loh Gak ada yang kalian dapet Kalau kayak gitu caranya gitu loh Kalian gak mungkin deket sama Tuhan lah Makanya sadar cuy Mikir cuy Apa yang lo dapet dari Tuhan Kalau kayak gitu Selain kesombongan Selain merasa sok hebat Sok pintar sendiri Sok bener sendiri Sok mulia sendiri Sok suci sendiri Papaan gitu loh Kayak gitu kok kesana kesini Ngancurin orang yang berbuat maksiat Sedangkan diri kalian aja itu Sedang maksiat Jadi ya pengikutan bahar itu Kayak apa ya Ya Dibilang munafik Tapi ya Kasian Kalau misalnya sampai munafik gitu ya Cuman Ya kalian mikir lah Coba kalian tuh Sadar coba Kalian tuh ngikutin bahar itu untuk apa Padahal Segala kebusukannya mereka itu Terbongkar gitu Tapi kalian tuh seakan-akan Tutup mata gitu Karena kalau misalnya Bahar diorang menjadi lembut Kalian gak bisa gaya-gayaan lagi kan Dalam beragama Kan gitu Dan bahar pun kenapa gak mau jadi lembut Karena kalau misalnya dia lembut Uangnya ilang boy Ulangnya Uangnya ilang boys Gitu loh Kalau misalnya dia jadi lembut Terus misalnya Rizik Syihab Atau Taufik Segaf itu mengakui bahwa Saya ini bukan keturunan Rasulullah Da'wahnya lembut Selama ini mereka tuh salah Robita tuh sekarang Robita tuh Emang salah Lembaga yang salah Segala macam Ya kalau misalnya mereka kayak gitu ya Uangnya ilang Mereka pikir Datang dari mana Duit saya nanti coy Kalau saya mengaku Saya bukan keturunan Rasulullah Itu mereka mikir gitu loh Ntar duit saya datang dari mana Kalau gak ceramah Saya akan kehilangan duit dan pengikut Lebih baik saya Bohong Atas nama Rasulullah Biar saya tetap kaya raya Kayak gitu Memang usah ngajakin orang takwa Boom Lo juga lagi naksiat Itu namanya coy Dah segitu aja Ini udah lama ngedekin konten Dan Satu lagi Satu komentar Nanyain apa ya Cincin Ini cincin Wafak Maulanas Gumpul Jadi kalau misalnya kalian beli kitab Ali Indad Terbitannya Azhahra Itu dapat Hadiah cincin ini Ya dipake lah Oke Jadi Pengikutnya Bahar Pengikutnya Rizik Tanyakan pada diri kalian Kalian itu ngikutin mereka itu untuk apa Sampai jumpa